Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat atas Disnatalis ke-66 Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. IPDN telah mengukir sejarah panjang dalam menyiapkan kader abdi negara sekaligus pengelola urusan pemerintahan. Sebagai kawah candra di muka, calon-calon pemung peraja, IPDN harus terus fokus untuk mencetak SDM yang unggul, profesional, visioner, berintegritas, beriman dan bertakwa, berdaya saing, serta yang tidak kalah penting memiliki karakter pelayan masyarakat. Tugas-tugas pelayanan publik harus menjadi prioritas dan semangat yang terus dibangun. Saya percaya IPDN memiliki kemampuan dan kapasitas untuk merespon mandat pemerintah, terutama dalam wujudkan pelayanan masyarakat yang cepat, mudah, murah, tidak berbelit, dan bebas korupsi di seluruh pelosok Indonesia. IPDN juga harus adaptif dengan pengembangan zaman, dengan perkembangan zaman yang telah terdisrupsi oleh pandemi maupun kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Oleh karenanya, IPDN dituntut untuk mengakselerasi tumbuhnya inovasi dan pemanfaatan teknologi agar terus mampu menjawab kebutuhan dan persoalan yang semakin kompleks di tengah masyarakat Indonesia maupun dunia. Begitu pula dengan tanggung jawab IPDN dalam membantu pemerintah untuk menghilangkan sekat-sekat ego sektoral di galangan instansi pemerintah. Kuatnya ego sektoral jelas menjadi penghambat terwujudnya pelayanan yang perima bagi masyarakat. Untuk itu, IPDN harus tampil terdepan dalam membangun pelayanan publik yang mengutamakan partisipasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai fiak. Dengan semangat Among Peraja Dharma Nagari, saya berharap IPDN harus terus maju, menjadi teladan, menggugah semangat perubahan, serta memberikan inspirasi moral dalam melaksanakan pengabdian bagi bangsa dan negara. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwafiq ilaqwa mit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.